Aparat Polsek Montalat mengamankan seorang penyedar sabu berinisial HS 32 tahun di depan kantor kelurahan Tumpung Laung II, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah pada selasa malam. Polisi yang menghentikan sepeda motor pelaku lalu melakukan pengkeledahan. Hasilnya, dua paket sabu ditemukan di dalam job motor. Saat ditangkap, pelaku yang kerap menawarkan sabu secara terang-terangan kepada warga ini sempat memberontak dan mengancam akan membunuh petugas. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat dan disaksikan oleh Ketua RT, pelaku pun langsung digelandang ke kantor polisi dengan total barang bukti sabu seberat 2,5 gram. Ditemukan dalam saku celana, ditemukan satu paket yang didungga narkotika dengan ukuran kecil. Kemudian kita lakukan pengkeledahan di sepeda motor milik tersangka. Kita juga menemukan di dalam job yang diselipkan, di dalam job, satu paket narkotika dengan ukuran sedang.